oke bun seperti biasa balik lagi sama gua mamang ojan asep saepudin tukang tetelan nah yang namanya asep pasti tukang tetelan nih nah video sekarang mbak ojan mau sedikit membandingkan HP Android tanpa jetram dan HP Android yang terpasang jetram sebesar 20gb bun apakah jetram itu penting dan apakah jetram itu bisa menaikkan fps ya katanya sih bisa ya baru katanya mang jetramnya gede-gede amat emang mau kemana kata mbak Susi juga yang gede itu memang lebih enak bun dan thank you banget buat mamang danyelo ya udah donate kemang ojan isi pesannya fast charging buat custom romang oke siap mang nanti di-share dan sekalian cara bikin modulnya bakal dengan bawah yang share dan ada juga dari mamang Nekomia isi pesannya mang sokes ojanin makai cincu di nobenet menetim bentar mang ini lalu yang kurang waras apa emang ojan yang terlalu edan ojanin gimana sovet softcase nya Bambang kan dia nurun anak tuyul sama anak haram tuh nah gimana tuh softcase nya ya jangankan bos ya mau softcase slime aja malah bawa jen yang koit bukan slimenya tapi oke lah nanti sama bawa yang bakalan dicobok ya meskipun agak edan nah sekarang lanjut aja kita ke topiknya nah oke sekarang kita cek dulu aja jetramnya menggunakan aplikasi terminal emulator bun nah kita ketik aja free kemudian tekan enter nah disini untuk jetramnya atau swapramnya itu menjadi nol atau enggak ada jetram sama sekali Bang pakai modul magisk apaan Bang kok itu jetramnya bisa nol nah disini Bang ojan menggunakan modul magisk yang bernama memori KTi nah jadi modul magisk memori kita itu bisa buat setting jetram bisa juga buat mematikan jetram nah untuk modul magisk nya model-model kayak gini ya memori KTi optimization Aduh nah jadi kalian bisa pasang modul magisk ini kalau misalkan mau mematikan jetram ataupun mau menambah jetram oke dan disini ini Bang ojan sudah ada di gameplaynya dan Bang ojan sudah siap ngadepin bos pohon toge yang biasa jadi langganan kekerasan dalam rumah tangga bun ingat ya di gameplay yang sekarang ini Bang ojan gak pakai jetram sama sekali ini real dari bawaan lahirnya bun ya biar kalian lebih fokus lagi lebih memperhatiin lagi ya mendingan Bang ojan minkem dulu ayah ya ya sekalian mau bikin kopi dulu bun soalnya mulai tunduh selamat menikmati nah gimana bun hasilnya udah kelihatan kan ya semoga aja kelihatannya meskipun videonya burik nah sekarang kita coba untuk memasang modul magisk yang berukuran 20gb aduh udah kayak mau umroh ini bun nah jadi modul magisk yang Bang ojan pakai ini modul magisk dari tukang sunat lupa si nama aslinya siapa pokokan nama dari aca-aca nah disini ada versi genep eh versi genep versi genep versi 6 bang ojan langsung pasang aja yang 20gb jadi biar ngedrop aja sekalian jetramnya ya nah disini menggunakan volume ya volume atas itu buat next sedangkan volume bawah itu buat memilih nah ini angka 1 kita tekan aja volume atas disini akan 2345 kemudian tekan volume bawah oke kalau misalnya udah beres kita restart nice HP bawa ojan kagak wassalam di buat animasi alias bisa nyala dan disini ini untuk modul magisk GS RAM drive nya sudah terpasang sekarang langsung aja kita cek menggunakan aplikasi terminal emulator kita ketik SW kemudian enter ketik lagi free kemudian enter nah disini untuk jumlah total jetramnya banyak banget ya dari 247 48 dan sekian-sekian pokokan nama ini totalnya 20gb oke langsung aja kita unggas buka game Genshin impacak rata tanah 6969,9 fps oke sudah masuk ke gameplaynya dan kita disambut sama tante Yelan nah sebenernya disini bahwa sudah menampilkan fps bun gara-gara kesablengan bang ojan ngedit videonya fpsnya malah ditutup dan goblok jadi bahwa ojan itu ngegedein layarnya itu berlebihan jadi disitu fpsnya kagak kelihatan cuma bahwa ojan doang yang bisa ngeliat kan Bang ke oke di sini bahwa ojan mau nyari-nyari dulu energi ya biar kita nanti ngelag-ngelag bareng di dalam oke sudah cukup energinya langsung aja kita cek odan sabun bolong sama bos pohon toge di dalam nah bahwa ojan mau minkem dulu ya jadi biar kalian lebih fokus lagi gimana hasil yang bakalan didapat kalau misalkan bahwa ojan ojan menggunakan jet ram sebesar 20 giga ya mungkin ntar bakalan 60 giga kayak ya Dines N remove sudah kenyang? menurut kalian bagaimana? saya akan memberikan klu. di gameplay pertama, saat saya coba dan bos pohon toge, fps yang saya dapat adalah 30 fps sampai 35 fps. tapi ada beberapa scene di mana karakter itu setak 1 detik atau freeze. di gameplay yang kedua, fps yang saya dapat adalah 35 fps sampai 40 fps. dan tidak ada karakter setak 1 detik atau freeze. pokoknya enak banget dipakai lari, apalagi dipakai buat maling. jadi gameplay yang kedua itu lebih enak. jadi kedua gameplay yang saya coba itu hanya berbeda dengan 5 fps saja dan freeze nya hilang di saat lari. jadi silahkan kalian saja yang nentuin, jet ram itu menaikkan fps atau tidak? kalau menurut mbak ojan, menaikkan fps, tapi hanya sedikit banget, benar-benar sedikit. nah, jet ram atau swipe ram itu lebih berguna dan sangat berguna banget buat hape android yang ram nya kecil. sudah seperti punya elu, ya contohnya di bawah 4 giga. dan tidak guna sama sekali buat hape android yang ram nya besar, contohnya di atas 4 giga. yah, monggo yang mau nyoba jet ram, silahkan dipilih-pilih saja dulu, mumpung murah, mumpung ada diskon. jangan lupa etek jempol, coba manfaatkan kena tombol subrek menik karoret nya. wajahnya harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bon, teringasakan mih.